Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga kita semua diberikan kesehatan Kawan-kawan sehat, kami juga sehat Jumpa lagi dengan saya Dalam kesempatan kali ini Saya akan membuat video Cara simple membuat lampu tidur Untuk input tegangan Saya menggunakan charger handphone Karena itu disini sudah saya siapkan Socket USB Ini saya dapatkan dari kabel charger handphone bekas Lalu LED 5mm Untuk warnanya bebas Sesuai selera Dan resistor 10 ohm Pipa PVC Ukuran 20 mili Dua buah Dan lembaran PVC Oke tidak usah lama-lama Bagaimana prosesnya Simak terus videonya Jika bagi kawan-kawan video ini bermanfaat Bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Oke lanjut Oke lanjut Pertama-tama perhatikan untuk kaki soket USB nya Posisinya seperti ini Disini ada 4 kaki Dan yang digunakan hanya 2 kaki saja Positif dan negatif Untuk kaki yang sebelah sini negatif Dan yang sebelah sini positif Lalu siapkan resistor nya Untuk resistor bebas Mau disolder ke kaki positif atau negatif Oke saya solder terlebih dahulu Langkah selanjutnya Saya siapkan LED nya Untuk kaki LED Yang panjang positif Dan yang pendek negatif Jangan terbalik Karena kalau terbalik Tidak menyala Oke seperti ini Lalu siapkan lembaran PVC Buat lubang sebesar soket USB Oke seperti ini Lalu lem dengan PVC yang bulat Dan potong bagian yang lebih Dan hasilnya seperti ini Lalu pasang soket USB nya Dan isi menggunakan lem bakar Tunggu agak kering Lalu pasang PVC yang satu lagi Sebelumnya Belah terlebih dahulu Dan olesin Dengan minyak untuk bagian dalamnya Dan isi dengan lem bakar Usahakan sampai padat Dan tunggu sampai kering Oke ini sudah kering Saya akan coba buka Dan hasilnya seperti ini Oke ini sudah siap Saya akan tes terlebih dahulu Oke menyalah ya kawan-kawan Dan saya akan Matikan untuk lampu utamanya Untuk penerangan Untuk lampu tidur ini Sudah cukup Oke cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan terima kasih yang sudah like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton